Banyak cara positif dalam mengisi waktu di bulan suci ramadhan ini salah satunya dengan mengikuti lomba kultum. Itulah yang dilakukan narapidana perempuan di lapas kelas 2B Bungkulu. 11 narapidana mendaftar sebagai peserta lomba kultum yang digelar pihak lapas. Meskipun sebelumnya mereka tak memiliki ilmu dan bakat dalam hal mengisi ceramah agama, dengan bimbingan petugas dan ustazah, akhirnya mereka percaya diri mengikuti lomba kultum yang baru pertama kali ini dilaksanakan. Pihak lapas perempuan mengatakan kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan ini merupakan bagian dalam pembinaan kepribadian untuk warga binaan perempuan. Hal ini juga untuk mendekatkan warga binaan mendalami agama Islam dan tidak menyanyiakan waktu di bulan suci ini. Pesertanya tentu saja warga binaan pemasyarakatan. Kemudian tujuan kami mengadakan lomba kultum tersebut, yang pertama tentu saja itu adalah sebagai bagian dari pembinaan kepribadian bagi para warga binaan pemasyarakatan, khususnya pembinaan korohanian agama Islam. Kemudian masih terkait juga dengan peringatan hari Kartini dan juga bulan suci Ramadan, jadi kita mengadakan kegiatan lomba kultum dengan tema ibu. Momen bulan Ramadan ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh nerapidana, menggapai hidayah, menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!